Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Kita masih dalam serial Menjadi Seorang Ayah Dan subtema kita kali ini adalah Ayah Yang Hadir Inspirasinya saya ambil dari kisah Ayah Samuel yaitu Imam Samuel Yang ternyata anak-anaknya seperti mengulangi kisah anak-anak Imam Eli Dimana Samuel sendiri hidup dalam keluarga Imam Eli Dan melihat bagaimana anak-anak Imam Eli itu durhaga dan bejat Ternyata anak Imam Samuel ya tidak separah anaknya Imam Eli 1 Samuel 8 ayat yang ketiga dikatakan bahwa anak-anak Imam Samuel Anak Samuel itu menjadi hakim di Bersibah Mereka menerima suap dan memutarbalikan keadilan Jadi ketika menjadi hakim maka yang salah bisa dibenarkan Karena nyuap hakim yaitu anak dari Imam Eli Imam Samuel atau Nabi Samuel sebenarnya boleh dikatakan hampir sempurna Kalau kita mencari apa kesalahan Samuel sehingga anak-anaknya menjadi melayani tidak benar Memutarbalikan keadilan Hampir-hampir saya tidak bisa menemukan ayat yang menjelaskan Tapi saya tertarik dengan hanya beberapa ayat di atas cerita Bahwa anak Samuel hidup tidak benar Yaitu dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai 17 Dikatakan disana demikian bahwa Samuel menjadi nabi atau hakim atas seluruh Israel Ia pergi ke misbah, ke Gilgal, ke Rama, ke Yerusalem Lalu dia pulang ke Rama sebab disanalah rumahnya Dan disanalah dia membangun misbah bagi Tuhan Ini ayat sebenarnya sempurna sekali Atau boleh dikatakan ayat ini semua ayat sempurna Firman Tuhan sempurna Firman ini seolah tidak ada kesalahan yang menunjukkan Samuel itu Kenapa sehingga anaknya demikian Tapi ketika saya renungkan Ya ini namanya tafsiran saya ya Menurut saya ayat ini menunjukkan bahwa Samuel itu sangat sibuk Dia keliling seluruh Israel Ke Biat Petel, ke Gilgal, ke Misbah Lalu dia pulang ke Rama Di Rama dia membangun misbah bagi Tuhan Kan bagus kan? Tapi tunggu dulu Misbah bagi Tuhan pada zaman itu bukan seperti misbah keluarga Yang kita pahami hari-hari ini Dimana itu adalah untuk melayani umatnya Untuk menyembah Tuhan Tentu tidak salah melayani umat menyembah Tuhan Tapi ketika dia pulang ke rumah Dan masih melayani umatnya Untuk minta keadilan, minta nasihat dan menyembah Tuhan Maka seluruh hidup Samuel adalah bagi Tuhan Tentu ini tidak masalah Kalau seperti orang Paulus yang tidak menikah Tapi bagi seorang Samuel yang punya anak Saya hanya berandai-andai Alangkah indahnya kalau ayat ini atau cerita hidupnya adalah Samuel pulang ke rumah Lalu disana dia membangun misbah keluarga Lalu Samuel pulang ke rumah di Rama Dan disana dia mengurus keluarganya Jadi menurut tafsiran saya bahwa Anak-anak Samuel itu hidupnya tidak benar Karena Samuel terlalu sibuk Dia tidak hadir bagi anak-anaknya Ayah yang hadir Nah Gregory Slayton itu pendiri Family First Internasional Menulis buku Better Death Dalam bukunya ada ungkapan atau pengertian Apa sih kasih bagi anak Kalau bagi orang tua kasih itu kan bisa Agape, filia, storge, persahabatan, berkorban Memberi, waduh definisinya panjang sekali Sementara penelitian dari Gregory Slayton Meneliti bahwa bagi anak-anak Terutama usia dini Maka love is time Kasih itu adalah waktu Ayah yang hadir Nah hadir ini maka untuk membangun relasi Dimana untuk membangun relasi dibutuhkan interaksi positif Yaitu kebersamaan yang menyenangkan Tanpa relasi maka sehebat apapun orang tua Imannya, nilai-nilai kehidupannya Tidak bisa dilanjutkan, diwariskan kepada anak-anaknya Karena untuk mempengaruhi seseorang itu perlu relasi hati Yang saya maksud adalah Pribadi orang tua di hati anak Pribadi anak di hati orang tua Inilah kualitas hubungan yang baik Yang hanya bisa terbentuk Kalau disediakan waktu Karena itu kehadiran orang tua Baik ayah atau ibu Kontak hari ini adalah serial Mengenai menjadi seorang ayah Kehadiran itu akan membuat Seorang ayah menjadi figur bagi anaknya Dan mampu mempengaruhi anaknya Dengan nilai-nilai kehidupan Yang akan melanjutkan estafet generasi Membangkitkan generasi ilahi Yang akan mewarisi negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.